Amanat Marga, H.U.H.Waling, Jilip 20 Lam Kiong Peng merasa bingung Ia bertanya dengan suara gemetar Bila mana anak harus menderita bagi ayah bundakan pantas juga Hanya, hanya mengapa ayah bicara demikian? Sesungguhnya ada, ada urusan apakah? Keluarga Lam Kiong Maha Kaya Raya Apakah kau tahu dari mana datangnya kekayaan sebesar ini? Diucap Lam Kiong Siang Ju dengan prihatin Lam Kiong Peng Longo bingung Kakek moyangmu berasal dari keluarga miskin Demikian tutur Lam Kiong Siang Ju Seperti juga orang miskin umumnya Kakek moyang kita kenyang menjalani penderitaan hidup sengsara Akhirnya beliau bersumpah ingin menjadi orang kaya Dengan hemat beliau mengumpulkan sedikit sangun dan ikut berlayar dengan serombongan pelaut Tak terduga, di tengah jalan kapal yang ditumpangi mengalami angin badai dan kapal terbalik Kakek moyang kita beruntung mendapatkan sepotong kayu dan terhanyut mengikuti arus Untunglah beliau tidak meninggal dan terdampar ke sebuah pulau yang tak diketahui namanya Dalam keadaan begitu, cita-cita beliau ingin menjadi kaya kembali buyar serupa mimpi belaka Saking sedihnya dia menangis tergerung-gerung Tak terduga, Pulau Karang itu ternyata bukan pulau kosong tanpa penghuni Pada saat kakek moyang merasa putus asa, tiba-tiba diketahuinya di tengah pulau terdapat banyak orang tua yang berpakaian model kuno Kiranya Pulau Karang itu adalah pulau misterius yang dalam dongeng dunia perselatan disebut Cusintian, istananya para dewa Kembali Lam Kiong Pang Melenggong Didengarnya Seng Ayah menyambung lagi Setelah menemukan kakek moyang, kawanan orang tua itu tanya tentang asal-usul dan pengalamannya Beliau diamat-amati dengan teliti, akhirnya kakek moyang diperbolehkan tinggal di situ Dengan cepat sekali 3 tahun sudah lewat, dan selama 3 tahun itu pula kakek moyang banyak mengalami kesukaran Beliau harus bekerja giat siang malam tanpa kenal lelah Setelah mengalami gemblengan 3 tahun, mendadak kawanan kakek itu membawa kakek moyang ke tepi laut Ternyata di situ sudah berlabuh sebuah kapal besar, dan di dalam kapal itu tertimbun harta benda yang tak terhitung jumlahnya Tentu saja kakek moyang terbelalak heran dan bingung Sama sekali tak tersangka olehnya bahwa kawanan kakek aneh itu dapat memberi hadiah kapal besar dengan isinya Hanya saja syaratnya kakek moyang diharuskan bersumpah takkan menyiarkan rahasia kekayaan susintian Selain itu kakek moyang diwajibkan mencicil hutang yang dibawanya sekapal penuh itu Rupanya isi kapal itu hanya sebagai modal pinjaman kepada kakek moyang berhubung keterangannya yang bersumpah ingin menjadi orang kaya itu Kawanan kakek ajaib di pulau itu sengaja membantu memenuhi cita-citanya Cuma untuk itu kakek moyang diharuskan turun-temurun keluarga Lam Kiong Mesti menugaskan putra sulungnya membawa sejumlah harta kekayaannya ke pulau susintian Setiap turunan jumlah antaran itu harus bertambah sekali lipat Kecuali keluarga Lam Kiong tidak punya keturunan lagi Kalau tidak betapapun janji bayar utang itu tidak boleh diingkari Sampai pada angkatan kakek mo, jumlah utang yang berlipat itu telah berjumlah sukar dihitung Dan mendadak datang pula utusan susintian mendesak antaran upeti yang harus dipenuhi itu Terpaksa kakek mo harus mengumpulkan harta kekayaan yang tersebar di berbagai tempat Dan menugaskan paman mo mengantarnya ke cuusintian Waktu itu aku sendiri belum menikah, sedangkan paman mo sudah mempunyai seorang anak bayi Baru sekarang Lam Kiong peng mengetahui sejarah keluarganya yang diliputi keandahan itu Dengan suara rada gemetar ia bertanya, dan di, dimanakah paman sekarang? Dimana pula saudara sepupuk itu? Lam Kiong siang ju menggeleng, baru kemudian menjawab Sehari sebelum pamanmu berangkat, dengan nekat dia membunuh istri dan anak kesayangannya yang masih bayi itu Rupanya dia sudah menghitung, satu angkatan lagi, biarpun keluarga Lam Kiong menjual semua harta benda Kekayaannya juga sukar memenuhi utang kepada cuusintian Rupanya pamanmu tidak sampai hati anak keturunannya akan menderita Juga tidak ingin aku kawin dan beranak yang akibatnya juga cuma akan tertimpa sengsara Maka pamanmu meninggalkan pesan sepucuk surat, lalu berangkat dengan membawa harta benda itu dan berlayar ke lautan Sejak itu pun tidak ada kabar beritanya lagi Bertutur sampai di sini, ia menjadi berduka dan tersendat-sendat Pada umumnya orang luar hanya tahu keluarga Lam Kiong kaya raya tiada bandingannya Siapa pula yang tahu keluarga kaya ini ternyata penuh dengan darah dan air mata Tidak lama sesudah pamanmu berangkat, kakek juga lantas wafat Tutur Lam Kiong siang ju lebih lanjut Setelah berkabung selama tiga tahun, aku lantas keluar mencari kabar jejak pamanmu Biasanya setiap kali anggota keluarga kita mengiring upeti Sebelumnya pihak cuusintian selalu mengiring utusan dengan membawa surat dan memberi petunjuk ke pelabuhan mana harus dituju Jadi anggota keluarga kita tidak ada yang tahu di mana letak pulau cuusintian yang sebenarnya Meski sudah sekian tahun berkelana, tetap aku tidak mendapatkan sesuatu petunjuk Akhirnya aku pun putus asa, tak tersangka pada waktu itulah aku bertemu dengan ibumu Mendadak Lam Kiong Hujin mengusap air matu dan memegang tangan seng suami, lalu berucap perlahan, biarlah ku teruskan ceritamu Sesudah bertemu dengan ayahmu, kami lantas saling jatuh cinta, cuma ayahmu senantiasa berusaha menghindariku Sudah tentu aku heran dan sedih Dalam gusarku segera ku putuskan juga akan menikah dengan seorang lain, orang itu juga sahabat ayahmu Siapa sangka pada suatu hari ayahmu, ayahmu kena disergap orang dan keracunan hebat Dalam keadaan sakit parah ayahmu menceritakan sejarah keluarganya kepadaku Maka aku baru tahu sebabnya dia selalu menghindari diriku Rupanya dia mempunyai alasannya, yaitu dia menyadari keluarga Lam Kiong yang termasuhur ini akhirnya akan runtuh, akan bangkut Ayahmu tidak tega membuatku sengsara di kemudian hari, juga tidak tega melahirkan anak yang nasibnya akan menderita Begitu dewasa wajib membayar utang bagi leluhurnya Tapi ibumu ternyata tidak gentar menghadapi semua itu, tiba-tiba Lam Kiong siang ju menyambung Dia juga tidak takut kepada kehidupan miskin Dalam semalam dia menggendongku ke Tian San untuk mencari obat penawar Maka sejak itu kami tidak pernah berpisah lagi, tukas Lam Kiong hujin sambil menggelendot di tubuh seng suami Kemudian, setelah kau lahir, kami bertekad akan membuat bahagia hidupmu Tidak ingin kau belajar ilmu silat, maka kami tidak pernah mengajarkan kufu padamu Siapa tahu tak pembawaanmu justru gemar ilmu silat Kami tidak tega pula melawan kehendakmu, maka kami mengirim dirimu kepada Liong Posi Oh, nak, sungguh kami telah membuat susah padamu karena selama ini selalu kami rahasiakan semua ini Habis bertutur, menangislah Nyonya Lam Kiong terseduh Sambil membelai rambut putranya, Lam Kiong siang ju bertutur lagi Sebenarnya ku harapkan utusan Cusim Tian takkan datang secepat ini, sebab itulah kami pun tidak menghendaki pernikahanmu Siapa tahu sekali ini, agaknya mereka sudah memperhitungkan kekayaan keluarga Lam Kiong takkan terdapat sisa lagi Maka tanpa menunggu kau kawin dan melahirkan anak segera menyampaikan pesan agar selekasnya menyelesaikan pengiriman harta benda kita Untuk itu dirimu ditunjuk yang harus melaksanakan tugas Nak, kau tahu semua ini untuk memenuhi sumpah kakek moyangmu Meski, meski ayah bunda sangat sayang padamu Tapi, tapi apa yang dapat kami lakukan lagi sampai di sini berderailah air matanya Mendadak Lam Kiong pengmembusungkan dada dan berseru tegas Ayah dan ibu, urusan utang keluarga Lam Kiong kita dengan sendirinya harus kita tuntaskan Tapi kau, nak, Lam Kiong hujan tidak sanggup meneruskan lagi Anak pasti akan pulang kembali seru Lam Kiong pengtegas Betapa misteriusnya Cusim Tian itu, anak bersumpah akan pulang ke sini untuk mendampingi ayah dan ibu Biarpun di sana ada dinding tembaga dan tembok baja juga takkan mampu mengurung anak Apalagi jika para penghuni di sana berjuluk para dewa Masa mereka memaksa orang berbuat tidak berbakti kepada orang tua Tapi, tapi sekali ini lain daripada biasanya Ujar Lam Kiong Siang Ju dengan sedih Akhir-akhir ini orang dari Kun Motu justru muncul lagi di dunia Kang Ou Bahkan mereka bertekad merintangi kita mengirim harta ke Cusim Tian Baru sekarang Lam Kiong Peng menyadari duduknya perkara Pantas dengan janji rahasia mereka memaksa berbagai golongan orang bulim untuk bersama-sama merampas harta kiriman keluarga Lam Kiong Lam Kiong Siang Ju menghela nafas Sekarang anak murid Yam Jong yang datang itu masih berkumpul di luar perkampungan sana Sebab mereka gagal merampas harta benda yang tidak sedikit ini Kelihatan mereka seperti berjaga Sebenarnya mereka mengawasi supaya kita tidak dapat mengirim keluar harta benda yang tidak sedikit ini Selain itu ada lagi kawanan bandit besar dunia Kang Ou yang juga mengincar rejeki nomplok ini Selama beberapa hari ini entah berapa kali telah terjadi pertempuran sengit di perkampungan kita ini dan banyak mengalirkan darah Ai, harta, selain membawa sengsara bagi keluarga Lam Kiong kita, apa pula yang kita dapatkan? Anakku, jika engkau dilahirkan di keluarga miskin, tentu takkan kau rasakan penderitaan seperti sekarang ini Di luar hujan masih turun dengan lebatnya Mendadak di luar jendela ada orang menghela nafas panjang Ai, aku salah Lam Kiong Peng terkejut Siapa itu bentaknya? Segera Lam Kiong Siang Ju pun melompat ke depan jendela dan membuka daun jendela Tapi sebelum orang tua itu bertindak lebih lanjut Suara orang tadi telah menegur Lu tua, apakah sudah pangling pada aku? Hah, loh isian Seru Lam Kiong hujin sambil memburu maju Lam Kiong Siang Ju juga berseru kaget Hi, jite, kiranya engkau Waktu Lam Kiong Peng mengawasi, tertampak di luar jendela berdiri seorang tua berkepala botak yang segera dikenalinya sebagai si kakek aneh bernama Citi alias Maturuitan itu Sungguh tak tersangka olehnya bahwa kakek yang Maturuitan ini adalah jite atau saudara kedua Seng Ayah Seketika ia jadi melongo Dilihatnya kakek botak itu telah melompat masuk dan berhadapan dengan Seng Ayah Jite, ucap Lam Kiong Siang Ju sambil memegangi pundak Citi Sekian lama tidak bertemu, mengapa, mengapa engkau berubah begini? Citi termenung-menung seperti orang linglung Tiba-tiba ia bergumam, aku salah, aku salah Ah, urusan yang sudah lalu, untuk apa kau pikirkan lagi ucap Lam Kiong Hu Jin dengan sedih Aku dan To'ako tidak menyalahkanmu, sebaliknya malah merasa, merasa bersalah padamu Tidak, aku salah seru Citi mendadak sambil berlutut di depan Lam Kiong Siang Ju dan mencucurkan air mata To'ako, aku minta maaf Lekas bangun, Jite, kata Lam Kiong Siang Ju sambil menarik si kakek botak Tidak, selama urusannya tidak ku katakan, matipun aku tidak mau berdiri lagi, kata Citi Soal ini sudah 20 tahun menekan hatiku Pada waktu itu, ku sangka sama Ai, adik ketiga, silau kepada kekayaan keluarga Lam Kiong Maka aku ditinggalkan untuk menikah denganmu Aku tidak tahu bahwa sebelum berkenalan denganku dia sudah mencintaimu Tidak ku duga bahwa dia menikah denganmu bukan lantaran kemaru kepada kekayaanmu Dia justru rela ikut sengsara bersamamu Sebaliknya aku, aku malah tinggal pergi tanpa pamit Bahkan ku datangkan serombongan musuh untuk merecoki kalian Ai, Jite, aku dan sama Aikan tidak berhalangan apapun Untuk apa mengangkat lagi urusan lampau dan buat apa engkau menista diri sendiri Ujar Lam Kiong Siang Ju dengan menyesal Tidak boleh tidak harus kukutuk diriku sendiri Dengan begitu barulah hatiku bisa agak tenteram, kata Citi Selama puluhan tahun ini siang dan malam kukutuki kalian Seperti orang gila aku mencari harta benda Kecuali merampok dan mencuri Hampir dengan segala jalan aku berusaha mengumpulkan harta benda Aku pun mengasingkan diri, hidup hemat dan melarat Orang sama menganggap aku orang gila Tidak ada yang tahu bahwa aku sengaja bersumpah akan mengumpulkan harta benda yang lebih banyak daripada kekayaan keluarga Lam Kiong Akan tetapi Mendadak ia melemparkan karung yang dibawanya dan berteriak pula Ini, biarpun kukumpulkan harta benda berjuta-juta tahil Lalu apa gunanya? Baru sekarang ku tahu betapa besarnya harta benda tetap tidak dapat membeli cinta yang murni Biarpun kekayaan berlimpah tetap tak dapat mengurangi derita seseorang Baru sekarang aku sadar, to aku aku, aku salah padamu Harap engka sudi memberi ampun Sudah kau dengar ceritaku tadi tanya Lam Kiong Siang Ju dengan rawan Citi mengangguk Cepat Lam Kiong Siang Ju membangunkannya dan berkata Apapun juga hari ini kita bertiga telah berkumpul kembali di sini Sungguh mengembirakan dan bahagia Ia tertawa cerah Lalu berpaling dan berkata pula Anak Peng, lekas memberi hormat kepada Paman Inilah Loh El Hasian Paman Loh yang dahulu terkenal sebagai Sin Heng Bu Eng Teng Kun Ti Chiang Si pelari cepat tanpa bayangan Kepala tembagia dan pukulan besi Lekas Lam Kiong Peng melangkah maju dan memberi hormat Loh Ih Sian mengusap air matanya Sambil tertawa dia berkata Nak, tentu tak pernah kau sangka Kakek yang mati duwitan ini adalah Pamanmu Lam Kiong Hujan juga terharu Ucapnya dengan tersendat Sungguh tak terduga akhirnya kita berkumpul lagi Tak nyana sekarang engka suka berdandan secara begini Ai, masa, masa engkau begitu miskin sehingga baju pun tidak mampu beli Aku bukan miskin, tapi terlampau kikir Ujar Loh Isian dengan tertawa Meski dalam karungku terisi berjuta tahil perak Tapi satu tahil pun aku sayang menggunakannya Aku tahu apa yang kau lakukan ini adalah lantaran dia Maksudnya seng istri, kata Lam Kiong Siang Ju dengan gegetun Ai, engkau memang Cis Sudah sama tua, untuk apa bicara kejadian dulu di depan anak omel Lam Kiong Hujan dengan agak jengah Meski hati ketiga orang tua ini diliputi rasa sedih dan haru Tapi juga merasa gembira karena dapat berkumpul kembali Sesaat itu mereka seakan-akan berada pada 20 tahun yang lalu Tatkala mereka masih muda dan malang melintang di dunia Kang Ho bersama Pada saat itulah mendadak terdengar orang membentak di luar Serentak tiga batang panah bersuara menyambar masuk lewat jendela dan Kret semuanya sama menancap di atas peti yang bertumpuk di tengah ruangan itu Haha, bagus Tak tersangka ada kawanan bandit berani menyatroni rumah to aku sekarang Kata loh ih sian dengan tergelak Tenaga pemanah ini tampaknya tidak lemah Entah orang gagah dari mana kata Lam Kiong Siang Ju dengan tertawa Segera terdengar seorang berteriak di luar Yei Emong Hang dan Chin Lun Ih bersama para orang gagah dari ke-18 gunung datang Untuk meminta sedikit biaya kepada Lam Kiong Siang Ju Harap Lam Kiong Siang Ju memberi kebijaksanaan Akan menerima dengan hormat atau menolak secara tegas Kenapa Hang Ih Siang Pian muncul kembali Ucap Lam Kiong Siang Ju dengan kening bekernit Tampaknya Hang Ih Siang Pian belum tahu siapa yang tinggal di sini Ujar loh ih sian sambil membusungkan dada Seketika perawakannya seakan-akan tumbuh lebih pegap Lalu sambungnya Siaw tebelum ia gitu Bagaimana dengan to aku? Masa kau kira to aku sudah tua sahut Lam Kiong Siang Ju? Haha, bagus loh ih sian bergelak tertawa sambil menepuk pinggang Sehingga terdengar seperti bunyi genta Sekarang juga? Ya, tunggu kapan lagi jawab Siang Ju Lam Kiong Hu Jeng tertawa Bagus, haong ho aleng, genta pembela bunga Kalian masih lengkap, sebaliknya bunga macam diriku ini sudah layu Tiba-tiba orang di luar membentak pula, lekas beri jawaban Bila kami menghitung tiga kali tidak ada keputusan Segera kami menyerbu masuk Loh ih sian menanggapi ucapan Lam Kiong Hu Jeng tadi Ah, kami bersaudara belum ia gitu Wah, masa engkau mengaku sudah layu? Eh, lo to'ah, perintis jalankan tetap diriku? Baik, kata Siang Ju Baru saja kata itu terucapkan Mendadak loh ih sian melompat dan hinggap di atas kedua tangan Lam Kiong Siang Ju yang diangkat ke atas Pergi begitu Siang Ju membentak, sekali tolak Kontan tubuh loh ih sian terlempar keluar secepat terbang Belang terdengarlah suara keras Daun pintu terpentang, menyusul terdengar gemerinting Seutas benang emas terbang masuk dari luar Berbareng ada benang emas lain menyambar keluar dari tangan Lam Kiong Siang Ju Kembali terdengar bunyi genta Kedua benang emas terlibat menjadi satu, menyusul Siang Ju membentak pula, masuk Seketika di luar ada orang menjerit dan terdengar suara meneru Tubuh loh ih sian melayang masuk kembali dengan tangan kiri terbelit oleh benang emas Dan tangan kanan mencengkeram seorang kakek bertubuh tinggi besar Segera loh ih sian membanting tawanannya ke lantai Ternyata yang dibekuknya adalah satu di antara hang ih siang pian Yaitu Ye Emong Hong Lam Kiong Peng Terkesima Entah kejut atau kagum Waktu ia mengamati lebih lanjut baru diketahuinya bahwa pada ujung kedua utas benang emas itu sama terikat sebuah genta kecil warna emas Ketika loh ih sian melayang keluar atas tenaga lemparan Lam Kiong Siang Ju Segera ia melemparkan genta emas ke dalam Berbareng itu genta emas Lam Kiong Siang Ju juga dilemparkan keluar Maka kedua utas benang emas lalu saling belit dengan kuat Waktu Siang Ju menarik ia gi dengan kuat Sementara itu loh ih sian sempat menerkam ke bawah dan Ye Emong Hong tercengkeram dan diangkat Berkat tenaga tarikan Lam Kiong Siang Ju itu Loh ih sian dapat melayang keluar secepat terbang dan melayang masuk kembali dengan sama cepatnya Biarpun Ye Emong Hong juga bukan jago lemah Tapi dalam keadaan terkejut ia menjadi kebuakan dan tak tempat mengelak Dalam pada itu di luar telah terjadi kekacauan Ada suara orang tua berteriak Yang di dalam apakah Hang Tun Sam Ye U adanya Lam Kiong Siang Ju dan loh ih sian saling pandang dengan tertawa Waktu itu Ye Emong Hong sudah merangkak bangun Dengan muka pucat dan ketakutan ia berseru Hah, ternyata benar Hang Tun Sam Ye U adanya Sudah sekian tahun tidak bertemu Syukur engkau masih kenal kami bersaudara Ucap loh ih sian Ye Emong Hong menghela nafas menyesal Sekalipun Cai Ha tidak kenal ia gi kepada kalian bertiga Tapi gaya genta emas pencabut nyawa tadi tidak mungkin kulupakan Ucapnya dengan menunduk Haha, genta pencabut nyawa Sungguh tidak terduga permainan yang kami ciptakan untuk bersendagurau Telah dipandang orang perselatan sebagai ilmu sakti Ujar loh isian dengan tertawa Mendadak ia membentak dengan wajah kering Jika kau ingat juga kepada kami bersaudara Apakah sudah kau lupakan sumpah yang pernah kalian ucapkan di depan kami Ye Emong Hong menjawab dengan takut Bila manaku tahu Lam Kiong Ceng Cu tak lain tak bukan adalah Leng Bin Jing Ihek Si baju biru berwajah dingin Dari Hang Tun Sam Ye Udahulu Betapa besarnya liku juga tidak berani melanggar Lam Kiong San Ceng satu langkah pun Dan bagaimana setelah kau tahu sekarang jengek loh isian Di luar sana masih gaduh Segera Ye Emong Hong berteriak Chin Lo Ji lekas membawa para saudara kita mengundurkan diri keluar perkampungan Hang Tun Sam Ye U berada di sini Belum lenyap suaranya Chin Luan Ih telah melompat ke depan pintu Ia pun berseru kaget Ah, kiranya betul ketiga Tai Hiap berada di sini Tak terduga Kung Fu yang kami latih selama berpuluh tahun ini Tetap tidak mampu menahan sekali terkam dari udara oleh loh Tai Hiap Di bawah hujan lebat sana mendada ada orang berteriak Huh, Hang Tun Sam Ye U apa segala? Jauh-jauh kita sudah datang kemari Masa lalu dengan satu patah kata ini saja kita lantas mundur dengan tangan hampa Pada saat yang sama serentak belasan bayangan orang lantas menerjang maju Mendadak Chin Luan Ih membalik tubuh dan membentak Siapa itu yang bicara? Segera seorang lelaki pendek kecil dengan sinar metel tajam tampil ke muka Seorang di sebelah kiri juga menjengek Hektometer menyuruh kawan sendiri pergi Sedikitnya kan perlu diberi sedikit sangung Betul tidak, kawan-kawan? Belasan orang sama menghiakan Ah, kiranya kedua Pak Chai Chu Ucap Yei Emong Hang dengan tertawa sambil mendekati kedua orang itu Katakan saja terus terang Sesungguhnya apa yang kalian minta? Orang yang di sebelah kiri menjawab Dari jauh kami datang kemari Adalah layak bila mana kami minta bagian Sebagai orang tua tentu aku juga harus memikirkan nasib para saudara kami yang sudah lelah ini Baik, terimalah ini seru Yei Emong Hang sambil tertawa Berbareng itu kedua tangannya menyodok ke depan Belang Belang terdengarlah suara dua kali Kontan kedua pel bersaudara menjerit dan tumpah dah serta terguling ke bawah undakan sana Nah, siapa lagi yang minta bagian rezeki jengek Yei Emong Hang kemudian Seketika kawanan bandit di luar sana bungkam Hanya suara hujan saja yang terdengar Belasan orang itu sama berdiri diam Bernapas saja tidak berani terlampau keras Enyah bentak Yei Emong Hang Buru-buru belasan orang itu ngacir keluar Hang Ih Siang Pian lantas memberi hormat dan mohon diri Sudah lama kita berkenalan Kalian ternyata belum lagi melupakan kami Meski sekarang kami sedang menghadapi urusan gawat Tapi bila mana kalian perlu bantuan Sedikit banyak masih dapat kuberikan Kata Lam Kiong Siang Ju Ah, Ceng Ju tidak menghukum kami saja Sudah membuat kami berterima kasih Mana kami berani mengharapkan urusan lain Jawab Yei Emong Hang Jika demikian, karena kami masih ada urusan Biarlah kita sudah sampai di sini Kata Siang Ju sambil memberi tanda mengantar tamu Yei Emong Hang dan Chin Luan Im memberi hormat Selagi mereka hendak melangkah pergi Mendadak Loh Ih Siang berkata Nanti dulu Ingin ku tanya sedikit Ketika kalian datang tadi Tentu kalian telah bertemu dengan anak murid Yang mejung di depan sana Ya, anak murid Tiam Jong sudah terluka lebih separuh Kecuali Tiam Jong Yan dan Tian Go berdua Yang masih sanggup bertempur tidak seberapa orang lagi Habis menutur kedua orang itu lantas mohon diri dan angkat kaki Setelah berada di tengah ruangan Loh Ih Sian berkata Jika kepungan kawanan penyaturan sudah menipis Kenapa kesempatan ini tidak digunakan to aku untuk mengangkat peti-peti ini keluar Lam Kiong Siang Ju tersenyum pedih Para utusan Cusintu sudah datang satu kali Tapi mereka tidak menjelaskan tempat penyerahan harta benda ini Umpama peti ini kita angkut keluar Lalu harus diantar kemana Loh Ih Sian tercengang Mendadak ia menengadah dan bergelak tertawa Hahaha Dimana dan kapanpun Berapa pula banyak penyaturan di sana Memangnya dengan gabungan kita takut takkan mampu menerobosnya Sembari bicara Serem tak ia guncangkan genta emas yang dipegangnya Segera suara genta yang nyaring berkumandang jauh di tengah hujan lebat Melihat Lam Kiong Peng memandangi gentanya dengan terkesima Loh Ih Sian bertanya Nak, apakah dapat kau dengar dimana letak keajaibannya bunyi genta ini? Lam Kiong Peng menggeleng dengan tersenyum Genta emas ini sebenarnya adalah benda pusaka keluarga Lam Kiong kita Tukas Lam Kiong Hu Jin Genta ini seluruhnya ada tiga pasang Satu hal aneh mengenai genta emas ini adalah Bila salah satu pasang di antaranya berguncang Kedua pasang yang lain juga akan ikut berbunyi Gejala ini serupa paduan suara alat musik saja Segera ia mengeluarkan sepasang genta emas dan diberikan kepada Lam Kiong Peng Sesudah genta itu dipegang Mendadak Loh Ih Sian mengguncangkan gentanya Seketika genta di tangan Lam Kiong Peng juga ikut berbunyi Tentu saja Lam Kiong Peng terheran-heran Dunia ini memang penuh keajaiban Banyak urusan yang sukar dijelaskan dengan akal Ketika kami bertiga masih malang melintang di dunia Kang Ho dahulu Hanya kung fu ibumu yang paling lemah Tutur Lam Kiong Sian Ju Kami khawatir suatu tempo ibumu akan menghadapi bahaya Maka ku bagikan genta emas ini kepada mereka masing-masing satu pasang Bila ibumu mengalami bahaya Sekali genta berbunyi Segera kedua pasang genta yang kami pegang ini juga akan mengeluarkan suara Dan segera pula kami dapat menyusul ke tempatnya untuk memberi bantuan Makanya ayahmu telah memberikan nama yang aneh dan juga enak didengar kepada genta yang serupa ini Yaitu H.O.U.H.O. Ngeleng Sambung loh isian dengan tertawa Ah, kisah berpuluh tahun yang lalu Buat apa mengungkapnya Iyagi Ujar Lam Kiong Hujin Anak peng, apabila kau mau Biarlah sepasang gentaku ini boleh kuberikan padamu Selanjutnya bila berkelana di dunia Kang Ho Mendadak teringat olehnya putra kesayangan Sebentar Iyagi akan menuju ke tempat jauh yang tidak diketahui di mana letaknya Seketika wajahnya yang berseri berubah muram durja Lam Kiong Siang Ju menghela nafas perlahan Ya, nak, bolehlahkah simpan saja sepasang genta ini Ayah ibu tidak dapat memberi benda berharga lain Hendaknya kedua pasang genta ini dapatkah simpan dengan baik Kelak, bicara urusan kelak Tanpa terasa ia menjadi sedih dan tidak sanggup meneruskan Diluar hujan masih lebat, suasana gelap bulita Memegangi keempat buah genta emas Lam Kiong Peng juga menunduk diam Tiba-tiba loh ihsian berkata dan tertawa lantang Hahaha Jika ayah bundamu sudah menghadiahkan gentanya kepadamu Bila ku simpan gentaku sendiri Bisa jadi akan kau pandang pamanmu ini memang orang kikir Nak, ambil saja Biar ku berikan sekalian gentaku ini dan simpanlah baik-baik Kelak bila kau temukan gadis setimpal Bulehlah kau bagi dia sepasang genta ini Dengan hormat Lam Kiong Peng menerima pemberian itu Apapun juga, hari ini kita dapat berkumpul kembali Hal ini harus kita rayakan Kata Lam Kiong Hujian Biarlah ku olah dua tiga macam hidangan untuk teman minum arak kalian Dengan hadirnya loh loji dan anak peng disini Paling tidak perasaanku akan lebih longgar Ah, masa mesti bikin repot sama ai sendiri ujar loh ihsian Apa boleh buat, kan semua kaum hamba disini sudah dilepas Kata Lam Kiong Hujian Lalu Lam Kiong Siang Ju membuka hiat sel para lelaki yang terluka karena membela perkampungannya tadi disertai permintaan maaf Kemudian mereka disilakan istirahat di belakang Selesai mengatur, makanan sederhana pun sudah dihidangkan Tapi belum lagi tiga cawan arak habis terminum Mendadak loh ihsian berdiri dan membentak Siapa itu di luar Di tengah kegelapan malam dan hujan masih lebat di luar Terdengar suara gemersak ramai diundak-undakan Sekali Lam Kiong Siang Ju menolak dari jauh Terpentanglah daun pintu Tapi di luar tidak kelihatan sesuatu Air muka Lam Kiong Siang Ju dan loh ihmian sama berubah Tiba-tiba angin meniup membawa semacam bau amis yang aneh Kebetulan Lam Kiong Hujian datang membawakan sepiring yang siobak Sekilas pandang terlihat dalam kegelapan di luar ada dua titik cahaya Maka tanpa terasa ia menjerit Hah, ular Perang piring yang dipegangnya jatuh dan pecah berantakan Terlihat kedua titik cahaya hijau itu bergoyang-goyang dan semakin dekat Selagi Lam Kiong penghendak bertindak, mendadak loh ihsian mencegahnya sambil mendesis Nanti dulu Sekali ia menyembur, seutas benang perak terpancar ke arah kedua titik cahaya hijau Di tengah desi rangin yang berbawa mister cium pula bawa rak Kiranya loh ihsian telah menggunakan tenaga dalam untuk menekan arak yang diminumnya sehingga terpancur keluar Serupa panah arak Sungguh hebat sekali semprotan panah arak itu Seketika kedua titik cahaya hijau itu padam Dengan kening bekeh nyit Lam Kiong Hsiang Ju berucap Sejak Bansiu San Cheng, perkampungan selaksa binatang, terbakar Di dunia perselatan sudah langka ahli yang mahir mengendalikan ular dan binatang liar Kedatangan ular ini sungguh rada aneh Belum habis terpikir, tiba-tiba bergemas suara musik dikejauhan Segera kedua titik cahaya hijau muncul lagi Bergoyang-goyang mengikuti irama musik yang meninggi ke atas Berubah air muka Lam Kiong Hsiang Ju Diraihnya poci arak di atas meja dan disiramkan ke sana Seutas air mancur lantas tersebar sampai di depan pintu Segera ia jemput pula lentera tembaga dan berjongkok untuk menyurut Bus api lantas menyala dan berkobar mengikuti jalur arak Di bawah cahaya api tampaknya di atas undak-undakan luar sana Seekor ular hijau sebesar lengan lagi menegak leher dengan lidahnya yang terjulur sembari menyurut mundur Loh Ih Sian berteriak kaget dan menyingkir ke pojok Hah, Loh Lo Ji juga takut ular ujar Lam Kiong Hujin dengan tersenyum Baru sekarang Lam Kiong Peng tahu sebabnya kakek bota ini ketakutan terhadap kawanan setan dari Kuhan GWA dulu Rupanya bukan orangnya yang ditakuti, melainkan ular penaraan mereka Dengan cepat api yang menyala dari alkohol itu telah padam, namun suara musik tadi justru tambah melengking Cepat Lam Kiong Hujin juga turun tangan, dua titik cahaya perak menyambar ke depan Cahaya hijau seketika padam, ular pun terguling ke bawah undak-undakan Mendadak suara musik berubah keras, menyusul lantas terdengar suara harimau meraung Seekor macan kumbang tiba-tiba melompat ke atas Binatang mentak Lam Kiong Peng sambil memapak ke depan Harimau itu sedang menubruk dari atas Sekali berkelit Lam Kiong Peng mengelap ke samping Menyusul sebelah tangannya lantas menghantam kepala binatang itu Peraat tanpa ampun kepala macan hancur, darah munkrat, kepala binatang buas itu luluh dan binasa Sekalian kaki Lam Kiong Peng mendepak, bangkai harimau ditendangnya ke bawah undak-undakan sana Sungguh hebat, itulah murid Sin Leong, mahasakti Puji loh isian sambil berkeplok tertawa Mendadak suara musik berganti nada lagi Suara musik ringan hilang, sebagai gantinya adalah suara alat musik berat Yaitu tambur dan gembreng yang ditembuh bertalu-talu Di tengah hujan angin 4 sosok bayangan tinggi besar tampak muncul dari kegelapan dan serentak melompat ke atas undak-undakan Ternyata keempatnya adalah kingkong yang bertenaga raksasa Di bawah cahaya remang, keempat ekor kingkong dengan bulu yang berwarna kuning emas itu membentangkan kedua lengan dengan mulut ternganga Serta mengeluarkan suara garang diselingi suara gemuruh menepuk dada, buas dan mengerikan Lekas kembali, anak peng seru Lam Kiong Siang Ju Namun Lam Kiong Peng tetap berdiri menghadapi keempat ekor kingkong itu Tiba-tiba bergemas suara orang di dalam kegelapan hutan Lam Kiong Siang Ju, untuk apa kau bertahan di situ? Jika tidak lekas angkat kaki, sebentar lagi bila binatang sakti membanjir tiba Kematian kalian pun takkan terkubur Suaranya kecil melengking, berkumandang jelas di tengah suara genderang yang ramai Omong kosong bentak Lam Kiong Peng, berbareng kedua tangannya lantas memukul langsung kepada kedua ekor kingkong yang tengah Sambil meraung aneh, kedua ekor kingkong itu terguling ke bawah undak-undakan Tapi segera mereka melompat bangun dan menerjauh maju lagi sambil menyeringai sehingga kelihatan barisan giginya yang menakutkan Dalam pada itu kedua ekor kingkong yang lain segera menubruk maju dari kanan-kiri Namun secara gesit Lam Kiong Peng melompat ke samping Kedua ekor kingkong yang terguling tadi sudah menerjang tiba dan mengerubuti Lam Kiong Peng Makin gencar suara tambur ditabuh, makin kalap keempat ekor kingkong itu menerjang musuh Melihat putranya kewalahan dikerubut keempat ekor kingkong itu, Lam Kiong Siang Ju tidak tinggal diam Dari samping ia pun menghantam, kontan salah seekor kingkong itu terpukul jatuh, tapi dengan cepat merangkak bangun dan menerjang maju lagi Mendadak loh ihsian mendekat bibir dan bersuit sekerasnya, begitu keras suara suitannya sehingga irama tambur menjadi kacau Seketika kera bertempur keempat ekor kingkong itu pun tidak teratur lagi Kesempatan itu digunakan Lam Kiong Siang Ju untuk menghartam lagi Belang dada salah seekor kingkong itu tertonjuk Sungguh dasyat pukulan ini, kontan kingkong tumpah darah dan terguling ke bawah unda-undakan Loh ihsian masih terus bersuit Mendadak ia pun menghantam dengan dua tangan sekaligus Salah seekor kingkong itu mendoyong ke belakang, tapi segera kaki loh ihsian mengait dan Beluk kingkong itu jatuh terjengkang Tanpa ayah loh ihsian memegang kedua kaki kingkong sambil menggertak Sekali angkat tubuh kingkong sebesar manusia itu terus diputar dua-tiga kali Lalu diemparkan hingga jatuh jauh di hutan sana Semangat Lam Kiong Peng tambah terbangkit Kembali ia menghantam dan menendang sehingga seekor kingkong mencelat Sekarang suara tambur itu bergema lagi Namun sisa seekor kingkong itu rupanya tahu gelagat dan tidak berani bertempur lagi Segera yang ngacir pergi Loh ihsian bergelak tertawa puas dan memuji Sungguh kufu hebat Murid Sin Leong memang lain daripada yang lain Dalam pada itu Lam Kiong Siang Ju sedang berseru lantang ke sana Dengarkan para kawan Harta benda di Lam Kiong San Ceng saat ini berada di sini Apabila kalian mengincarnya Silakan mengambilnya menurut kemampuan kalian Kenapa mesti main sembunyi dalam kegelapan hutan Dan menyuruh kawanan binatang yang tak berarti ini Untuk membuat malu kalian sendiri Suara tambur mulai meredah Sebagai gantinya suara musik halus tadi kembali bergema Lembut dan ulem Waktu angin meniup lagi Bau amis tadi sudah hilang Sebaliknya malah mengandung bau harum sayut-sayut panah Yang membuat perasaan tergelitik dan membangkitkan nafsu Mendadak di tengah hutan yang gelap Menyala empat cahaya lampu yang menyilaukan mata Pada pekarangan di depan undak-undakan batu yang seluas Dua-tiga tombak itu tiba-tiba muncul enam orang gadis Berbaju sutrap putih tipis dan berkerudung topi bunga Serta mulai menari mengikuti irama musik Hujan masih turun Karena itu hanya sekejap saja baju tipis Ke enam gadis jelipa itu sudah basah Kuyuk sehingga hampir tembus pandang Menampilkan garis tubuh mereka yang menggiurkan Makin lama makin asik bunyi musiknya Dan makin panas tariannya Kening Lam Kiong pengbekernyit Ia melengos ke arah lain Alis Lam Kiong siang ju juga menegak Jite, apakah kau ingat kera mempengaruhi lawan dengan kemaksiatan Dan menggertak dengan kekerasan seperti ini Biasanya digunakan tokoh kanghou dari mana tanyanya Apakah maksud to aku hendak mengatakan kebiasaan majikan perempuan Dari Bansiu San Cheng Yaitu Tek Ing Hoi Chu Sinyonya senang jawab loh isian Sesudah kebakaran yang menimpa Bansiu San Cheng Sudah lama Tek Ing Hoi Chu menghilang Dan tiada kabar beritanya Kata Lam Kiong siang ju Bahwa sekarang dia muncul kembali Nyata caranya sudah tidak seliai dulu lagi Namun gayanya masih tidak berubah Ya, memang sudah berpuluh tahun Tidak ada kabar tentang Tek Ing Hoi Chu Apakah mungkin iblis perempuan yang menyendiri ini dahulu juga pernah mendidik murid Tengah mereka bicara, suara musik tadi tambah gencar terdengar Gaya menarik ke enam gadis berbaju sutera itu pun semakin menghanyutkan Di antara gerak geriknya seperti sengaja dan seperti tidak sengaja selalu menonjolkan bagian tubuh yang seharusnya dirahasiakan Lirikan matanya juga memikat Cahaya lampu juga tambah remang Dari kegelapan hutan sana lantas muncul empat gadis lagi dengan menggotong sebuah joli kecil beratap Waktu joli berhenti dan tabir tersingkap Kedua gadis jelita di depan lantas membentang dua buah payung Maka turunlah dari joli seorang nona berbaju warna lembayung dengan putongan tubuh yang ramping Cantik sekali nona ini tampaknya Tapi mukanya justru dialingi sebuah kipas bambu Joli kecil dan baju ungu Semua ini adalah ciri pengenal Tek Ik Hoi Chu dahulu Jangan-jangan memang betul Tek Ik Hoi Chu telah muncul lagi di dunia kangong Gumam Lam Kiong Siang Ju Loh Ih Sian tidak menanggapi Dia kelihatan prihatin Mendadak ia membentak Siapa itu Waktu ia berpaling Di bawah cahaya lampu yang remang Di atas tumpukan peti ternyata sudah bertambah beberapa sosok bayangan orang Pada saat itu juga gadis berbaju ungu juga mulai melangkah ke atas Unda-undakan mengikuti irama musik Gayanya jauh lebih menggiurkan daripada gadis yang lain Serentak belasan gadis jelita tadi mengikut di belakangnya Sambil menaiki undakan batu Para gadis itu melepaskan bajunya yang tipis sepotong demi sepotong Sehingga akhirnya telanjang bulat tanpa sehelai benang pun Sementara itu di tengah ruangan pendopo bayangan orang banyak serentak berputar mengitari tumpukan peti Seorang yang mengepalainya tampak berperawakan kekar, alis tebal dan matu cekung Seorang lagi bertubuh jangkung dan berwajah kurus Kiranya mereka ini adalah tokoh Tiam Jong Pai Yaitu Kong Sun Yan dan Tian Go To Jin Hektomekar, ku kira Tiam Jong Pai adalah golongan ternama dan aliran lurus Rupanya juga biasa berbuat secara sembunyi-sembunyi Tengah malam buta menyusup ke rumah orang Barangkali memang beginilah ajaran Tiam Jong Pai Segera loh ihsian mengejek Tian Go To Jin menjadi gulsar Sedangkan Kong Sun Yan tidak menghiraukan ejekan itu Kami hanya minta bicara dengan Lam Kiong Cheng Chu Ujar Kong Sun Yan ketus Melihat perbuatan para To Tiang Rasanya tidak ada yang perlu kubicarakan lagi Ujar Lam Kiong Xiang Ju dengan dingin Kering segera Tian Go To Jin melolos pedang Kong Sun Yan tetap tenang saja Apabila Cheng Chu mau mendengar nasihatku Sebaiknya harta bendamu ini kau titipkan dalam pengawasan kami selama 3 tahun Sesudah 3 tahun akan kami kembalikan dalam keadaan utuh Tanpa kurang sesuatu, katanya He he, anjin kelaparan ingin pinjam bakpau Sungguh menggelikan, ejek loh isian Kong Sun Yan berlagak tidak mendengar, katanya pula Atas kehormatan Tiam Jong Pai Aku berani memberi jaminan takkan mengganggu sedikitpun harta bendamu ini He he, kehormatan Tiam Jong Pai Memangnya berapa harganya sekati jengek pula loh isian Tian Go membentak murka, segera pedang bergerak dan hendak menyerang Namun Kong Sun Yan keburu mencegahnya Nanti dulu samte, dengarkan dulu jawaban Lam Kiong Cheng Chu, katanya Ku kira to aku juga tidak ada jawaban, kami justru ingin tahu apa yang dapat diperbuat orang Tiam Jong Pai Kalian jengek loh isian Belum lenyap suaranya segera pedang Tian Go Tojin menusuk Cepat loh isian berkelit, dan keduanya lantas saling labrak Di luar sana suara musik masih berkumandang Belasan gadis jelita itu sudah berada di ujung undak-undakan Semuanya telanjang bulat dengan tubuh yang mulus menciurkan Gadis jelita berbaju ungu menggoyang-goyang kipasnya setengah menutupi wajahnya Meski dia tidak menanggalkan bajunya, tapi terkadang mengeluarkan suara tertawa genit yang memikat Turun bentak Lam Kiong Peng Namun kawanan gadis itu tetap menarik, seperti tidak mendengar bentakan Lam Kiong Peng tadi Kerlingan mereka terpusat ke arah Lam Kiong Peng seakan-akan ingin menelan bulat-bulat anak muda itu Melihat goyang pinggul dan gerakan memikat yang terpampang di depan matu itu, tentu saja Lam Kiong Peng serba susah Mana dia sampai hati turun tangan terhadap gadis telanjang begitu? Dalam pada itu Tian Gou Tojin dan Loh Ih Sian sedang bertempur dengan senit Pedang Tian Gou berputar cepat dengan tipu serangan yang ganas Ilmu pedang Tiam Jong Pai memang cepat dan lincah, namun Loh Ih Sian juga tidak kurang lihainya Dia bergerak terlebih cepat daripada sambaran pedang lawan Sedikit pun senjata lawan tidak mampu menyentuh ujung bajunya, malahan dia seperti sengaja hendak mempermainkan orang dan tidak balas menyerang, serupa kucing mempermainkan tikus Dengan gemas mendadak pedang Tian Gou Tojin menusuk dari arah yang tak terduga, akan tetapi mendadak terdengar suara Terang kiranya Loh Ih Sian sempat meraih sebuah piring sebagai tameng sehingga tertusuk berantakan oleh pedang Tian Gou Tojin Hidangan dalam piring berhamburan mengotori baju si Tojin Tentu saja Tian Gou Tojin bertambah murka Sekali depak ia bikin meja terbalik, mangkuk piring pecah berserakan, lampu perunggu di atas meja juga ikut terguling dan padam seketika Tapi pada saat itu cahaya lampu dari dalam hutan sana telah menyorot tiba, kawanan penari telanjang juga sudah berada di depan ruangan Lam Kiong Siang Ju berkerut kening Jite, jangan bergurau lagi, sudah waktunya turun tangan sungguh-sungguh ucapnya Baik seru Loh Ih Sian Segera jurus serangannya berubah, sekaligus ia melancarkan 2-3 kali pukulan sehingga Tian Gou Tojin terdesak ke pojok ruangan Siang Ju berseru kepada Seng Istri, Kujin, boleh kau layani yang di luar dan yang di dalam serahkan saja kepada aku Dengan sendirinya Lam Kiong Hu Jin sudah melihat datangnya kawanan penari telanjang itu, cuma seketika ia pun bingung menghadapi adegan luar biasa itu Nona berbaju ungu tadi tampaknya melangkah maju dengan gaya gemulai, tahu-tahu ia sudah bergeser ke depan Lam Kiong Peng Seketika anak muda itu pun mencium bau harum yang memabukan, pikirannya serasa melayang Mundur cepat ia membentak sembari ayun sebelah tangannya ke depan untuk menghantam Koh Chin Hiat di pundak orang Tak tersangka Nona cantik itu sama sekali tidak menghindar, sebaliknya sambil tertawa genit ia malah menyongsong maju Dan dengan dadanya yang montok ia sambut pukulan Lam Kiong Peng itu Cepat Lam Kiong Peng menarik kembali pukulannya, betapapun ia tidak dapat menyerang seorang gadis yang tidak melawan Menyingkir, pengjisru Lam Kiong Hu Jin Tapi baru saja dia bergerak, tahu-tahu empat penari telanjang sudah menghadang di depannya Empat penari telanjang iain lantas mengepung Lam Kiong Peng dengan goyang pinggul dan guncang dada secara merangsang Saat itu Lam Kiong Peng berdiri di depan pintu Bila diam menyingkir berarti memberi kesempatan kepada kawanan penari telanjang itu untuk menyerbu ke dalam Tapi kalau tidak menghindar, tentu ia akan terkurung di tengah gadis telanjang Betapapun, teguh imannya, jika dibuai oleh irama musik yang masuk dan tarian yang merangsang Tentu pula tidak tahan pada akhirnya Dalam pada itu keempat penari telanjang itu sudah semakin mendekat Gaya mereka yang cabul sungguh bisa membuat setiap lelaki lupa daratan Di sebelah dalam, pertarungan Tian Gou dan Loh Ih Sian juga tambah seru Jago pedang Tiam Jong Pai yang lain sudah memegang pedang dan siap tempur juga Tiba-tiba Kong Sun Yan melolos pedang dan berkata, hari ini bukan pertandingan biasa Umpama men kerubut juga bukan soal lagi Ia memberi tanda dan segera menyerang disusul oleh begundalnya Mendadak Loh Ih Sian merasa angin tajam menyambar dari belakang Tiga pedang serentak menebasnya Tian Gou Tojin juga tidak tinggal diam Berbareng ia pun turut menyerang Hektometer, biasanya Tian Jong Pai tidaklah jahat Mestinya aku tidak perlu membuat susah orang Tapi perbuatan kalian sungguh keterlaluan Terpaksa aku harus bertindak Kata Lam Kiong Siang Ju Mendadak ia menghantam ke belakang Angin pukulannya mendampar keempat penari telanjang yang mengepung di depan Lam Kiong Peng Meski dah menyerang tanpa berpaling Namun pukulannya cukup telak Mana kawanan gadis telanjang itu tahan angin pukulannya Terdengar jeritan kaget Dua di antaranya tergetar jatuh ke bawah undakan batu Harap ayah menghadapi mereka di sini Biar anak melayani orang Tian Jong Pai Seru Lam Kiong Peng Belum lanjut ucapannya Kembali Lam Kiong Siang Ju menghantam lagi satu kali Sin Ona berbaju ungu tergetar mundur Cepat Lam Kiong Peng mendesak maju dan menotok pundak lawan Namun kipas Sin Ona mendadak Menebas pergelangan tangan Lam Kiong Peng Sekilas tertampaklah wajahnya di bawah cahaya remang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!